Kisah Delson Telenggen kembali ke NKRI, kelaparan dan hidup serba sulit, tapi pimpinan KKB Papua tak peduli. Kisah anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua mengenai kehidupan mereka terungkap. Tak sedikit anggota KKB Papua yang merasa tersiksa karena harus tinggal berpindah-pindah serta kelaparan. Setidaknya itulah sedikit kisah yang diungkapkan salah satu anggota KKB Papua yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, NKRI. Delson Telenggen merupakan salah satu mantan anggota KKB Papua yang berani menceritakan mengenai kehidupannya menjadi anggota teroris. Selain karena tak tahan dengan kehidupan serba sulit sebagai KKB Papua, Delson Telenggen sendiri menuturkan bahwa ia tak pernah merasakan adanya keamanan dan kenyamanan selama bergabung dengan KKB Papua. Hingga akhirnya ia menyerah dan kembali ke NKRI. Jangankan kenyamanan, untuk aman saja KKB Papua sulit mendapatkannya. Sebab, setiap saat mereka harus bergerak untuk menyerang, menghindar, berlari dan bersembunyi dari kejaran aparat keamanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!